Dan untuk mengetahui informasi terkini, pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan rekan Dewi Murti Ningrum di Minam, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Dewi, apa saja kegiatan jemaah haji hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Pada saat ini adalah pukul 7 lebih 30 untuk wiki dan data. Jemaah haji kemarin telah menyelesaikan prosesi wukuf di Arofa dan mereka selanjutnya melakukan ma'bit atau menginap di Musdalifah dan Minah. Di Musdalifah mereka kemarin adalah mengambil kerikil-kerikil untuk lempar, gunanya untuk melempar jumrah. 70 kerikil diambil untuk 3 hari berturut-turut, para jemaah haji berjalan menuju ke lokasi lempar jumrah. Saat ini saya berada di Minah, lebih tepatnya di Maktab 50 dan di sini posisi saya adalah posisi terdekat menuju lempar jumrah. Posisi terdekat adalah 3 km, namun jauh di belakang saya ada di atas bukit ada sekitar banyak Maktab-Maktab yang ditinggali oleh Jemaah Haji Indonesia sehingga jarak antara Maktabnya menuju ke lokasi lempar jumrah sekitar 7 km. Dan jika bolak-balik artinya berangkat 7 dan pulang kembali 7 adalah 14 km. Namun sayangnya para lansia ini memaksakan diri untuk tetap melakukan lempar jumrah rangkaian dari ibadah haji ini. Dan mereka tidak memikirkan bagaimana cuaca di Arab Saudi ini berbeda jauh dengan Indonesia. Di Arab Saudi ini pada pukul 7.30 saat ini sudah mencapai 38 derajat Celcius. Dan semakin siang, jam semakin tinggi dan matahari juga pun semakin siang, matahari pun semakin tinggi, maka jumlah derajatnya bisa mencapai hingga 43 di atas 43 derajat Celcius. Tentu saja ini berbeda jauh dengan Indonesia. Nah saat ini juga jika para lansia tetap memaksakan diri untuk melakukan lempar jumrah, maka tentu saja kesehatannya menjadi terganggu dan mereka bisa tertinggal oleh rombongannya. Sehingga mereka akan terkatung-katung sendirian di selama perjalanan ini untuk lempar jumrah. Dan kebetulan juga karena ini ada jutaan manusia, jamaah haji dari seluruh Indonesia melempar jumrah, maka tentu saja mereka akan tersingkirkan dengan secara otomatis. Dan yang dikhawatirkan oleh para petugas haji adalah mereka tidak bisa terpantau oleh para petugas haji. Meski petugas haji yang telah disiapkan juga telah menyebar di beberapa titik. Lalu selanjutnya juga sekedar informasi bahwa pemerintah Indonesia dan untuk para petugas haji telah menyediakan untuk melempar jumrah itu bisa dibadalkan. Maka tidak usah khawatir bahwa kita akan, para petugas haji setelah asar akan membantu para lansia agar tetap bisa terhitung ibadahnya. Begitu data dan wiki. Baik, Dewi tadi Anda mengatakan bahwa cuaca di sana cukup panas dan dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan jamaah haji. Lantas bagaimana kesiapan dari petugas kesehatan? Bagaimana kesiapan dari petugas kesehatan untuk mengantisipasi cuaca yang begitu panas sehingga dikhawatirkan nanti jemaah kita banyak yang sakit? Oke, baik. Petugas kesehatan di sini juga telah menyebar di beberapa titik dari... ... 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